Al-Fatihah 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 karena ini adalah domah maka kita wajib untuk mencucukkan bibir kita kadang-kadang ketika di akhir pasti kan huruf jimnya itu tidak becek tidak ada udaranya jadi untuk bismillahnya bismillah kan ada huruf jimnya itu pun berarti huruf jimnya itu kita alirkan dari sifat hamad dan rohkawah jadi langsung dengan aku birem ya bismillah 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 nanti sambil kita baca satu persatu insyaallah saya akan mereview langsung aja ya om kita ya kita panggil giliran yang pertama bunda ya saya akan saya akan saya akan bismillah a'audhu billahi minash shaitanir rajim ya huruf zahnya kudais bisa ditipiskan dengan sedikit mengeluarkan bismillah a'audhu billahi minash shaitanir rajim bismillah 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 rioh 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 Bismillahirrahmanirrahim Yang keduanya disamakan dengan yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih. Sedikit di Bainiyahnya di huruf Mimsukun, di at-4. Sedikit dialirkan. Sedikit saja. Selanjutnya, gila nomor 2. Silahkan. Coba saja suaranya besarin dikit. Jadi, gak kedengeran. Akhirnya, gak kedengeran. Barakallah, fit. Enggaknya, gak kedengeran. Masya Allah. Sekarang terdengar? Ya, sekarang terdengar. Hai. Terima kasih. Dari Paus. Ya, silahkan Umir Ibn Dha. Izin omongar, ya. Nanti lagu yang kelompok lagi. A'udzubillahimina shayqonir rajim. Jim yang di belakangnya putus, hilang. Umir Ibn Dha. Jadi, jangan terlalu ditempel. Supaya terdengar yang Jim belakangnya. Bisa diulang, Umir Ibn Dha? Jimnya, misalkan? Ya, tadi putus. Mungkin itu karena Dalu ditempel. Jadi, yang terlalu ditempel. A'udzubillahimina shayqonir rajim. Masih hilang, Umir Ibn Dha. Umir Ibn Dha. Didorong. Umir Ibn Dha suaranya masih bisa. Umir Ibn Dha. Ya, lebih baik. Ya. Seperti itu. Diulang lagi, Umir Ibn Dha. Umir Ibn Dha. A'udzubillahimina shayqonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sedikit, ada hilang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad untuk ayat empatnya bisa diulang titik-titikkan lagi huruf kapnya wa lam yakullahu kufuan ahad wa lam yakullahu kufuan ahad sudah bagus jazakilah kairan jazak jazakilah kairan selanjutnya umirita silahkan umirita a'udhu billahi minas shayqanir rajim bismillahirrahmanirrahim untuk ta'udhnya bisa diulang lagi umirita jim jim tadi seperti ada sedikit ada beceknya a'udhu billahi minas shayqanir rajim iya silahkan lanjut bismillah bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad untuk lam sukun karena ada sifat bayi liahnya jadi jangan terburu-buru ya ummi jadi dialerkan sedikit kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad baik hu'nya ke ahamnya-ahamnya jangan terbicara ya ummi jadi langsung allahu ahad huwallahu ahad kul huwallahu ahad iya allahu samad pulangin lagi um allahu samad iya lam yalida walam yulada pelan-pelan lam yalida walam lam yalida walam yulada lam yalida walam yulada lada belakangnya kasih kau kalah um yulada lam yalida walam yulada iya walam yakullahu kufuwan ahad pulang um walam yakullahu kufuwan ahad huruf kapnya supaya itu lagi dikasih hamas ummi walam yakullahu kufuwan ahad walam yakullahu kufuwan ahad iya saya kira haran ummi wajah jahkilah kufairan ustazah selanjutnya ummi dian assalamualaikum ustazah walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan um a'udhu billahi minash shaytanirrajim pulang lagi um a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim untuk rohnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya silahkan Kul huwa Allahu ahad Allahus samad Lam yalid wa lam yulad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Ayat keempatnya ustazah Tergirta saya sini Wa lam yakullahu kufuan ahad Barakallahu fikumidiyah Jazakilah khair ustazah Tapi spikomah ya Umiah sudah bagus Selanjutnya Umiah Silakan Umiah Silakan Umiah suaranya enggak terdengar Sudah dibuka atau belum? Ya tapi sudah terdengar Mas bentar saya kalau di luang semua dulu nanti saya akan tutup Kita skip dulu Siknalnya kayaknya sekurang bagus Berarti kemer 6 Umurnya Umiah Udah udah masuk ya Umiah Umiah Mau asal aja Umiah 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 Belum ada suara? Belum ada kayak Masih kendalasinya Atau jangan dibuka kameranya mungkin Coba tutup kameranya coba Sekarang bagaimana Um Yasa Bisa baca, ada bisa ngomong? Nolong Tetap ya Coba Um Yasa matikan HP Matikan HP dulu terus masuk kembali Matikan HPnya dulu terus masuk kembali Selanjutnya Beliau masih terbata-bata ya Ustazah Di Pelan-pelan aja Koreksinya Ustazah Ya Ustazah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Baik Bu Kita pelan-pelan dulu ya Ma'amu saya A'udzubillahiminaasyaitonirrojim 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 Ustazah Jadi tetap Bunda tempelkan saja A'udzubillahiminaasyaitonirrojim A'udzubillahiminaasyaitonirrojim Lembut aja Om Jangan diturunkan dulu sebelum Tadi itu terdengah seperti huruf Zai itu Karena bunda langsung menurunkan ke bawah Jadi seperti huruf Z Seperti huruf Z Zul Ya lagi Zul Ya Coba diulang lagi um A'udzubillahiminasyaitonirrojim Untuk yang Minasyaito Minasyaito Jadi bunda alirkan huruf ini Syaito Langsung menyambung huruf to Ya bunda Syaito A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ya lebih bagus Sekarang kita perbaiki dulu huruf rohnya Nierrojim Jadi diangkat Nierrojim 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 Jadi kita berlatih gini Jadi huruf roh itu Ujung lidah Sedikit punggung lidah Bertemu dengan Nierrojim Jadi bunda Nierrojim Jangan sebaik nama Arrojim Coba kita berlatih Arrojim Arrojim Lagi bun Arrojim 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 Ya Muruf roh itu memang Ada takrernya Tapi jangan berlebihan Tapi itu sudah betul bunda Tinggal sedikit Dikurangi takrernya Jadi memang harus ada R nya juga Jadi jangan sampai Nggak kehilangan R Tapi tetap harus ada R nya juga Jadi Nierrojim Nierrojim Tetap harus tempel ya bun ya Nempel dulu dia di langit Baru dilepas Nierrojim Nierrojim Ya Coba lagi bun Nierrojim Ya Bagus Sekarang huruf jimnya Huruf jim itu Supaya jangan Ada angin ya Bunda Pas Ini Tengah lidah Bertemu dengan Angit atas Jadi Tempelkan Jajim Ba Ya Ba Ja Du Ya bagus bun Sekarang Jim Jim Jalan salah lagi bun Jim Ya bagus Jadi tidak ada Decapnya Jadi Jim A A Jangan terget Terget Ke huruf ain A jangan ditekan Cukup ain kan Di tengah tenggorokan Uzzu billahi minas Syaitan Nierrojim Ya bun Silahkan Uzzu billahi minas Syaitan Nierrojim Ya Sudah bagus tadi Huruf zahnya Masih Belum Belum Ini Masih agak Ke bawah turun Jadi Masih A'udhu Zubillah Zubillah Terbata-bata Gak apa-apa bun, kita tunggu aja A'udhu A'udhu Zubillah A'udhu Zubillah Yiminash A'udhu Zubillah masih ketebalan bun Cukup A'udhu 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 Ya Zub Ya, lanjut A'udhu Zubillah Yiminash Saytonir Rajim Ya, sudah lebih bagus Jadi huruf zalnya Bunda latih Jadi cukup dikeluarkan ujungnya sedikit Zub Zub Jadi jangan Tadi sudah bagus bunda Pertama kali sudah bagus Tapi mungkin karena dirangkai dengan setelahnya Jadi ini Lepas lagi Harusnya Zub Zubillah Yiminash Sayto Sayto Jadi langsung nyambung Sayto Ya Nirojit Nirojit Jadi harus nempel Jangan ngambang rohnya Supaya Nirojit 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 Sekali lagi ya bund ya Kita ulang Alhamdulillah A'udhu Billahi Minash Saytonir Rajim Ya Lanjut ke Basmala Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Iya bagus bun Bismillahirrohmanirrohim Ya sudah bagus Bu Coba supaya kita membacanya jangan terputus-putus Bunda harus ini Jangan sampai terpotong-potong Jadi nyambungnya pun ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya Kul huwallahu ahad Kul huwallahu ahad 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 Kul huwallahu ahad Kul huwallahu ahad 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 Ya langsung Ahad Ahad Ya karena Kala-kala itu Hitungan harokat itu Sang harokat jadi ahad Ahad langsung nyambar Ahad Jangan lagi Bu Kul huwallahu ahad Ya Dahan Allahus somad Allahus somad Allahus somad Ya Lam yalid Wa lam yulad Ya betul Sekarang kita perbaikin dulu Yang kolak-kolaknya Lam yalid Wa Lam yulad Jadi langsung Lam yalid Wa Yalid Wa Langsung nyamun Jangan ada Terputus Lam yalid Wa Lam yulad Ya lebih lagi Sekali lagi Bu Lam yalid Wa Lam Yulad Lam yalid Wa Lam yulad Lada Belakangnya Yulad Lam yalid Wa Lam yulad Tadi masih terputus pun Jadi langsung Lam yalid Wa Lam Yulad Yalid Lam Lam yalid Wa Lam yalid Wa Lam yalid Wa Lam stumbled Ah Wa Lam May Gould arrested То Fuan Ahad jadi bunda untuk rupakolah-kolah itu harus disambar takutnya gini, karena kalau kita ada kita seperti menambah harokat kita harus langsung disambar lam yalidewa lam yalidewa nah itu diperpindah itu harus cepat jadi seolah-olah tidak ada langsung tadi bisa dilangkap mantap lagi yang mana lam yalidewa lam yulad iya seperti itu jadi langsung sambar walam yakul lahu kufuan ahad walam yakul lahu kufuan ahad sudah lebih bagus jadi pelan-pelan saja bun sama-sama kita disini belajar semoga manfaat sudah bagus sehingga kita lebih sering berlatih lagi terutama untuk yang kol-kolahnya jadi langsung nyamper aja bun kalau ditangkap iya ustazah belajar lahir ustazah ya ajakilah heran bunda silahkan selanjutnya putri sarah bunda asa sudah bisa masak masak ada ada masih belum masih belum ada atau dimatikan aja ini ya mic-nya itu kalau ada suara kan untuk naik memang gak ini tapi bukala juga ya sudah mati kameranya iya sama jadi memang berjaringan skip dulu ya semoga setelah ini bunda asa bisa luarnya bisa terkena iya susah lanjut sara sara silahkan sara ya assalamualaikum 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 a'udzubillahimina shaytanir rajim ulang lagi sara a'udzubillahimina shaytanir rajim minas shaytan minas shaytan tadi sedikit seperti terhenti coba supaya agak nyambung sara a'udzubillahimina shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim rahim assalamualaikum yakullahu hufuan ahad untuk ayat kedua tadi di huruf sotnya karena sot itu adalah sifatnya sofia dan judul tebal jadi allahu assalamualaikum 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 bismillahir 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 jualaikum 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 semoga 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 terus ya di koma juga lanjutnya masih bisa masih bisa masya Allah beliau sudah berapa kali keluar masuk ya iya barusan masalah tapi boleh juga dengar suara iya iya sama kalau bisa dengar juga di gangguan kecuali mungkin gak di perangkat kali kita skip dulu ya selanjutnya siapa sudah habis kalau sotnya pasti kita sudah selanjutnya ya sedikit nanti juga saya akan kita bedah juga mahar jurufnya jadi supaya sekan melengkapi karena mungkin masih ada waktu juga ya dari yang pertama siapa Bunda Ais silahkan kita bedah Tajuit Kulhuwawawawu Labdu Jalalah Tafhim dibaca dua harokat tebal karena sebelumnya berharap Fathah ahad kolkola kubro di akhir ayat akhir ayat Allahu Allahu labdu labdu jalalah tafhim khusat ayat satu dulu Bunda sekalian kita bedah mahar di hurufnya jadi betul tadi kul huruf lam huruf kop berada di pangkal lidah huruf kop berada di pangkal lidah berarti bisa diterangkan Bunda muruk kop di pangkal lidah bertemu dengan nangit-nangit yang yang lunak ya betul ya huruf lam huruf lam ujung lidah bertemu dengan gusi yang apa di gusi atas ujung lidah bersama dengan tepi lidah ya Bunda ya ya bertemu dengan gusi atas huruf H di tenggak bagian bawah bersama dengan Hamzah wow memonyongkan kedua bibir sudah Hamzah Hamzah di apa di tenggorokan bagian bawah bersama dengan huruf H H tenggorokan bagian tengah bersama dengan huruf A huruf Dal ujung lidah bertemu dengan gusi atas gigi atas gigi sari atas masih ini terjaga meroja insyaallah jajakilah kawir silahkan kawirnya silahkan Allah 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 berjalan kita berjalan akim kusamad lam alif samsi yang berjalan 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 bertemu dengan huruf samsi atau idgongan dimasukkan kita berdas sedikit dulu hurufnya tadi hamjah sudah untuk huruf di mana umir idah huruf sod juga sod sod ujung lidah sedikit menem ke gusi tempat tumbuh gigi bawah ujung lidah hampir dengan gusi bawah di bagian bawah jadi hampir karena dia hampir makanya itu menimbulkan suara desisan jadi dari celah yang hampir itu jadi gak nabrak kalau nabrak kan gak bisa keluar yang sopil itu karena hampir itu dari celah itulah suara desisan sopil terkeluar ya jadi hampir betul huruf nim nim kedua bibir yang direpaskan ya merepaskan kedua bibir ya huruf dal dan hujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh bibir seri atas iya semoga terjaga selalu ya murroja ini maharja huruf ini dan selanjutnya nomor tiga berarti saya utada lam sakinah bertemu dengan huruf ya ada izhar sapawi betul berarti dibaca dibaca jelas kemudian setelah huruf lam ada huruf dal 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 sukun hukumnya kol kolah sugro kemudian ada lagi walam walam itu mim sukun lagi bertemu dengan ya izhar sapawi hukumnya izhar kemudian ada waw sukun sebelumnya huruf yang berharokat domah ada matobi'i kemudian di ujung kalimah ada huruf dal sukun kol kolah kubro untuk maharic huruf bisa dijelaskan huruf lam huruf lam huruf lam keluar dari hujung lidah dengan sedikit tepi lidah berjumpa dengan apa nanti gusi atas gusi atas kemudian mim huruf mim dari sapatain yaitu kedua bibir yang dirapatkan kemudian huruf piah dari tengah dari tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit atas langit-langit atas bagian tengah langit-langit tengah bagian atas bagian tengah kemudian ada huruf dal dal dari hujung lidah bertemu tempat tumbuh gigi seri atas kemudian huruf wall huruf wall huruf kedua bibir yang dimonyongkan ya betul ya sudah karena semuanya mengulang berarti mau rojek aku terjaga ya Ustaz semoga istikam amin insyaallah selanjutnya yang nomor empat kemudian kemudian ya Ustaz ya silahkan walam ya Mimsukun bertemu dengannya Idhar Syafawi tingkatan gunanya nakiso yakul lahu nunsukun bertemu dengan lam idaghom bilaguna lahu ku ini silah sugroh penah hadomir bertemu dengan kaf khufuan ini Idhar halki dibaca berapa harokat yang mat silah dibaca dua harokat khufuan A tanwin bertemu dengan hamzah itu Idhar halki tingkatan gunanya nakiso ahad kolkola kubro karena di akhir kalimat atau ayat saya tadi takutnya sekalian lengkap seperti umidian takutnya teman-teman yang lain nanti gak bisa mengikut kalian sudah memuroja dibantu umidian semoga semakin terjaga hafal memuroja MHSH amin amin mohon doanya selanjutnya kembali ke F1 F1 berarti nomor 5 Bunda Asya masih Bunda Nurlela bisa mengikuti insya Allah tapi belum belajar ustazah sama-sama silahkan yang semangku Bunda dulu nanti kita bantu lagi kita mulai dari maka huruf supaya bisa mengulang lagi Bunda huruf dari manapun kalau huruf kok berada di pangkal lidah bertemu langit-langit yang lembek terus sekarang huruf lam bertemu dengan ujung gigi seri atas jadi ujung lidah bersama dengan seti lidah dengan gunung lam jadi dengan cara dilepas ya huruf H lam huruf H di tenggorokan pangkal tenggorokan ya jadi huruf H itu adalah huruf al-halki atau tenggorokan bagian bawah tenggorokan bagian bawah ustazah ya jadi tenggorokan kalau huruf wow bagian bawah kan udah kalau wow dengan cara memonyongkan bibir wow ini adalah huruf safatan atau huruf bibir jadi cara memonyongkan atau mencucu betul kalau huruf sudah hamzah hamzah sama dengan huruf H tenggorokan 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 bagian bawah iya jadi dia berteman dengan H besar betul H besarnya H kecil H H H kalau H kecil diapit dua huruf itu dia huruf tenggorokan jadi dia jadi dia diatas huruf H dan huruf hamzah jadi di bagian tengahnya bagian bawah bagian tengah jadi kita sedikit pomoroja ya bunya huruf tenggorokan atau al-halki itu ada tiga bagian bagian bawah tengah dan atas bagian bawah dihuni oleh dua huruf yaitu huruf H besar dan hamzah jadi dengan cara kita menggetarkan suara itu bagian bawah next sedikit keatasnya ada huruf H dan huruf A A AIN 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 HA naik keatas sedikit ada huruf HO dan NU NU dikasih titik aja H dikasih titik jadi HO AIN HO jadi NU supaya bunda mudah mengingat ya di bawah H O ya sudah ya mudah akan mengingat nya pun ya jadi dikasih titik yang H dan A AIN jadilah huruf HO dan NU itu bagian atas itu tips supaya kita memudahkan temunya sekarang huruf DAL dimana bun huruf DAL di ujung lidah gigi dari atas bagian depan ya betul ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi dari atas atau gusi jadi dia teman temannya huruf DAL itu adalah huruf TADAM TONG TADAM 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 jadi kalau dan atas-atat kesalahan yang sedang ditemu itu huruf DAL ini dikeluarkan lidahnya padahal enggak boleh dikeluarkan jadi disimpan di belakang di belakang gigi seri atas karena kan bertemu dengan teman gigi seri atas atau jadi enggak boleh melet lidahnya enggak boleh dikeluarkan DAL DAL di dalam ya kalau DAL di luar di belakang gigi DAL jangan kadang-kadang itu ada yang kesalahan itu karena dikeluarkan mungkin suaranya agak mirip seperti DAL seperti DAL nanti kesalahan itu terlihat ketika dia disukunkan karena kan huruf DAL termasuk huruf kolak-kolah kalau huruf DAL kita keluarkan lidah kita jadinya DAL gitu kan seperti DAL jadi disimpan enggak boleh keluar lidahnya itu beberapa sering kesalahan yang terjadi baik Bunda Nuz Jajakilah selanjutnya tetap semoga manfaat selanjutnya untuk disarah ayat kedua bisa dilanjutkan iya 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 mbak kita bedah tajud bedah tajud untuk disarah kita bedah tajud dan bedah mahal oh ya oke oke mbak kurus ayat dua ayat kedua oh iya ALLAHU LAFASJALALAHTARTAFHIM iya dibaca tebal tebal terus ALFO ALIFLAM ALIFLAM SAMSIAH betul karena ALIFLAM bertemu dengan SAMSI jadi itu DIMASUKAN betul terus MADE MADE KOLKOLAH KUBRO KOLKOLAH KUBRO karena di di akhir kalimat sekarang ya untuk mahal di hurufnya untuk huruf SOT dimana Ustisara bisa dijelaskan huruf SOT dimana mahal di hurufnya SOT itu ujung sedikit ujung lidah bertemu dengan hampir bertemu dengan hampir bertemu dengan gigi seri dalam gigi seri bagian dalam bagian dalam jadi dia hampir aja karena dia hampir gak nabrak kalau nabrak kan gak bisa keluar nanti subsofirnya jadi hampir HURF SOT temennya siapa aja HURF SOT temennya siapa aja HURF SOT itu temennya adalah huruf SIN dan SIN 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 dan ZAY ZAY makanya ketiga huruf tersebut memiliki sifat huruf yang sama yaitu ada SOFIR atau MENDASIS akhir huruf MIM dimana ya huruf MIM dimana mahal hurufnya MIM bibir bertemu dengan dua bibir ya huruf MIM MENDAS huruf SOT di situ dengan mempertemukan dua bibir cukup ditemukan jangan dirapat-rapetin seperti ma ma sampai aja ma bukan ma ma terlalu dirapatkan juga enggak ma ma cukup dia bertemu saja baik ya ada lagi yang lain semua ya kecuali Bunda Asya yang masih belum bisa bergabung baik Bunda-Bunda apakah ada ingin ditanyakan ya terdengar 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 ya terdengar kalau tadi memang sama sekali ya sudah tidak sama sekali ya terdengar silahkan kalau saya buka ini apa open camera gimana open camera gimana terdengar terdengar jelas ya jelas ya alhamdulillah saya baca aja ya ya silahkan alhamdulillah bagian baca tadi Taud Basmalaya dari Taud Sama bahasanya A'udzubillahimina shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim sebentar Umi Asya Bismillah Millahirrohmanirrohim lamnya Millah Millah tebel ya tadi ya ya Bismillah Bismillah ya lebih-lebih lagi ya Bismillahirrohmanirrohim Nanti aja Bunda Asya silahkan ya kul huwallah hu'ahad kul ha'nya ditegasan lagi kul huwallah hu'ahad hu'ahad kul huwallah hu'ahad ya lanjut lanjut saja Allah hu'ahad Allah hu'ahad Allah hu'ahad di mana saja ya lanjut baik lam yalid walam yulad selesai lagi bu lam yalid walam yulad ya walam ya kullahu kufu'an ahad selesai lagi walam ya kullahu kufu'an ahad iya udah bagus jajah kilah haran saja bisa ini nya berdah selesai ayat berapa saja mungkin kita ambil di ayat 4 saja ya sekalian dengan mahasnya kita ulang lagi ayat ke-4 terakhir ya ya terakhir wawu mahrosnya dari asyafatan yaitu dengan memonyongkan dua bibir lam dari alisan yaitu antara tepi lidah bertemu dengan gusi atas ujung lidah bersama dengan tepi lidah ujung lidah bersama 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 dengan tepi lidah bertemu dengan gusi atas lalu mim dari asyafatan yaitu dengan merapatkan dua bibir ya dari alisan yaitu tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit kaf kaf alisan juga yaitu dari pangkal lidah atas ya atas apa bawah nih suka ketukar ini sama kaf menyentuh langit-langit yang keras antara yang keras dan lunak buni di antara baik lalu nun nun alisan yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi atas lam tadi sudah lalu ha ha itu ada di al-halku tenggorokan bawah ya bagian bawah ya lalu kaf tadi sudah sekarang fa fa itu dari asyafatan yaitu apa ya ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian basah ya ya yang basah kalau isi itu yang gak kenalistik untuk kerempuan itu iya kerempuan jadi pas kita awet kalau ibu dia pusing mikirin ya betul-betul iya benar-benar kalau ibu-ibu pusing bagian basah itu yang mana itu jadi kalau udah disebut lipstick jadi langsung hafal ya betul hamjah sekarang hamjah hamjah ya ya ah hamjah oh iya 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 itu tadi sama dengan ha ya temennya itu tenggorokan bawah ya ha ha naik lagi ke atas sedikit jadi tenggorokan tengah betul terakhir ya lalu dal itu alisan yaitu ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas betul ya atau busi atas ya betul ya jahkilah heron sudah bagus ya jahkilah heronnya saja dan terus belajar di alhamdulillah muroja mahur juh rupiah juga masih terjaga mohon danya ini apa suaranya ini agak-agak kebawa angin loh yang ustazah ini mungkin sinyalnya memang gak bagus jadi suara saya yang memang bermasalah kayak gini suara saya jelas kalau ke saya ini kurang kurang ini jadi saya harus ngerabah-rabah begini masya Allah jahkilah heron saja apakah sudah semua ya bacanya sudah ya atau memang ada ingin ditanyakan umat semua sama-sama kita diskusikan disini saya juga masih sama-sama belajar kalau saya masih ada kekurangan kita saling melengkapi ya mungkin bunda-bunda ada yang ingin ditanyakan kita bisa saling diskusi sebentar atau bagaimana silahkan sepertinya cukup atau bagaimana gimana umum kemta apun tadinya saya pikir keras kita ini surah anas jadi saya di-prepare ke surah anas tadi tapi Masya Allah ternyata jelera saya ada surah al-ikhlas saya juga mungkin kurang konfirmasi ke tim admin semoga hari ini kita kerjakan dapat penilai sangat bagaimana kita tutup halakoh kita kita tutup ya takutnya juga mudah-mudahan semua ada kegiatan di hari ahad ini karena hari ini dengan hari keluarga sebelum kita tutup halakoh kita semoga apa yang kita baca hari ini walaupun cuma satu huruf dapat bernilai 10 kebaikan dan semakin kita ulang-ulang maka akan mendapatkan pahala di situ Allah karena sesuatu yang bersama dengan sesuatu yang suci sesuatu yang baik maka kita juga akan kedapatan atau kecipratan suciannya tersebut karena aku yang suci dari Allah insya Allah kita mendapat keberkahan berapa sama-sama belajar hari ini kita semuanya bunda ya saya pribadi juga mohon maaf jika ada salam hilaf kalau ada kekeliruan itu mudah dari saya kalau ada kesempurna hanya Allah baik kita tutup halakoh kita dengan membaca Alhamdulillah dan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum